Aksi teror kucing yang terjadi di Dawu Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Indonesia Cat Association yang mengikam keras tindakan aksi teror penganiayaan kucing di Dawu Kabupaten Malang. Melalui Komisi Disiplin Indonesia Cat Association mendesak polisi untuk usut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan hewan. Komisi Disiplin Indonesia Cat Association geram dengan tindak pelaku aksi teror yang menganiaya kucing liar di Dawu Kabupaten Malang yang sempat viral di sosial media beberapa waktu lalu. Komisi Disiplin Indonesia Cat Association Kota Malang Syahrin Sobirin mengaku bahwa aksi teror atau kekerasan terhadap hewan atau kucing yang terjadi di Dawu tidak bisa dimenarkan dengan alasan apapun. Ia juga menyayangkan aksi yang dilakukan oleh pelaku. Untuk itu, Indonesia Cat Association atau ICA mendesak polisi segera mengukap kasus ini sebab penganiayaan terhadap hewan dapat dijerat dengan hukuman pidana kekerasan dengan ancaman yang serius. Komisi Disiplin ICA juga berharap ke depan aksi kekerasan terhadap hewan tidak kembali terjadi dan menghimo masyarakat untuk selalu menyayangi hewan peliharaan terutama kucing. Sebelumnya viral di media sosial, bangke kucing penuh luka digantung pada sebuah pohon di perumahan puncak permata Sengkaling Dawu Kabupaten Malang. Aparat Kepolisian Polsek Dawu juga sudah melakukan pendalaman dan menyelidiki lebih lanjut terkait kasus ini, serta telah menetapkan seorang tersangka sebagai pelaku atas teror terhadap kucing. Dari saya pribadi sangat disayangkan sekali soalnya saya rasa sudah tidak beri ke hewanan sekali apalagi saya pecinta kucing. Jadi, apa namanya, otega, soalnya kita sebagai pecinta kucing saja, kucing tidak mau makan atau sakit saja, kita saja sudah kebingungan, kita ke dokter hewan atau segala macam ini sampai disiksa atau kakinya di pohon sampai dia mati, sampai matakan kakinya. Itu saya sebagai pecinta kucing sangat disayangkan sekali, mas sedih, rasanya sedih sekali kayak gitu. Apalagi tentang masalah kucing ya sekarang, soalnya sudah ada pasalnya ya, saya baca itu 302 ayat 1 KWAB ya, tentang masalah barang siapa yang menganiaya kucing atau hewan apapun, apalagi menyakiti apalagi sampai meninggal, itu bisa dikenalkan hukuman 3 bulan menjara ya Pak. Itu penganiayaan saja ya, mas. Apalagi sampai meninggal itu sudah kenalkan pasal berlapis, kalau saya baca sih seperti itu. Harapan saya semoga kedepannya tidak ada perbuatan seperti ini lagi, dan teman-teman di sekitar atau tetangga-tangga di sekitar pada web tentang masalah hewan apalagi kucing ya, jadi tidak ada kasus seperti ini lagi.